Ya, selamat datang di channel Om Jujur. Salam jujur untuk semuanya kawan-kawan di seluruh Nusantara. Kali ini saya ingin mereview ini. Ya, ini dia. Ini sepele ya, tapi kita semua pakai. Apa ini? Udah tau lah ya. Ini lampu LED dari Crisbo. Belinya di S-Hardware. Ini kalau seingat saya, kalau nggak salah harganya Rp20.000an. Jadi ada kemasannya, ada yang satuan. Ada yang langsung beli Rp5.000an. Nah, kenapa saya ingin mereview ini? Karena ini garansinya 2 tahun ya. Bener-bener 2 tahun. Jadi kalau kita beli dan dia rusak sebelum 2 tahun, meskipun kurang 1 hari lah. Kan dia hitungannya cuma bulan doang ya di sini. Garansinya itu cuma tahun dan bulan. Jadi kalau kita kurang sehari, masih bulan yang sama, masih bisa tuker. Pokoknya mati, bawa ke S-Hardware, tuker. Bukannya saya di-endorse sama S-Hardware, bukan. Tapi ini sangat berfungsi. Kenapa? Giliran mati, saya bawa, saya tuker, bisa. Nah, lumayan. Setelah 1 tahun saya pakai, ternyata dia mati, saya dapat ganti baru. Nah, ini sangat hemat ya. Nah, dibanding mungkin kita beli merek, pilih atau apa, itu harganya mungkin bisa di atas Rp30.000. Kalau mati, nggak ada yang ganti. Kalau ini garansi. Dan cahayanya, kalau kita mau benchmark, bener nggak sih 9W seterang itu? Itu susah juga. Karena kita nggak ada benchmarknya. Tapi ini, 9W, itu cukup terang. 7W aja udah lumayan terang. Tapi saya biasanya pakai 9W, supaya mata nggak sakit. Oh iya, kalau kita mau tuker ini, garansinya, itu kita nggak ditanya apa-apa. Nggak ditanya membernya. Padahal S-Hardware ada member ya. Kita nggak ditanya, membernya mana nih? Nggak. Tanpa babi ibu, dia lihat garansi masih berlaku, dia tuker sama yang baru. Sangat mudah. Penukarannya sangat mudah. Kalau kawan-kawan ada yang rumahnya dekat S-Hardware, saya sarankan mendingan beli lampu yang ini. Udah ekonomis harganya, dan dia garansinya 2 tahun murni. Tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang biasanya tulisannya kecil-kecil. Oh iya, satu lagi, S-Hardware kan banyak ya cabangnya ya. Contohnya misalnya kita belinya nih di Sentrapak. Kan ada tuh S-Hardware. Kita lagi lewat, beli bola mini. Terus, ternyata rumah kita di daerah Serpong, Alam Sutra, BSD. Kan ada S-Hardware juga tuh. Terus kita ganti aja di mana aja tuh, mereka langsung terima. Tanpa babi ibu, yang penting dia punya garansi itu masih berlaku, dia langsung terima. Itu enaknya. Jadi, good job ya S-Hardware. Dengan lab Merkris Bow-nya ini, bener-bener sangat membantu lah. Selain kita irit, dan garansinya juga murni. Tapi tips dari saya, kalau bisa setelah beli, langsung dipakai. Karena setelah beli itu argonya langsung jalan. Kalau kita buat cadangan, kayaknya rugi. Misalnya cadangan nggak dipakai 3 bulan. Kan kita rugi garansinya udah 3 bulan tuh, nggak dipakai. Jadi saran saya, begitu beli, langsung pakai. Jadi kalau ada kerusakan, kita langsung bisa manfaatkan garansinya. Begitu aja review kali ini. Dari channel Om Jujur. Sampai ketemu di review jujur lainnya. Salam Jujur semuanya. See you.